Sementara itu, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghadiri Hari Kegiatan Disabilitas Internasional 2018 di Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan keinginan yang merealisasikan usulan pembangunan pabrik untuk penyandang disabilitas. 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Didampingi Menteri Sosial Agung, Gumi Wang, pada peringatan tersebut Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan para penyandang disabilitas di Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat berbicara langsung dengan salah satu anak SD penyandang disabilitas. Presiden Jokowi mengatakan biarnya akan segera membangun pabrik yang khusus mempekerjakan penyandang disabilitas. Dirinya meminta langsung kepada Menteri Kabinet Kerjanya untuk segera merealisasikan hal tersebut. Ini semangat-semangat seperti ini yang harus kita tumbuhkan. Semangat-semangat seperti ini yang harus kita terus tingkatkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Anjus melaporkan.